Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Hari ini kita bahas tentang neurologi teman-teman ya Topiknya gak terlalu banyak Nanti kita bahas yang penting-penting aja Yang keluar di UKMPD teman-teman ya Langsung aja kita masuk Topiknya oke Jadi sistem syarat pusat teman-teman ya Jadi sistem syarat pusat Itu terdiri dari otak sama medula spinalis teman-teman ya Oke di luar ini Itu berarti sistem syarat tepi teman-teman ya Jadi kalau sistem syarat pusat Itu kita bahasnya otak sama medula spinalis Berikutnya sistem syarat Secara fungsinya itu ada yang Otonom sama ada yang somatis teman-teman ya Otonom ini yang gak bisa Dikendalikan Dia otomatis sifatnya Otonom Nanti dia terbagi lagi menjadi simpatis Sama parasimpatis ya Nah yang bisa sesuaikan Hendak kita itu adalah somatis ini Oke Berikutnya Anatomi otak secara fungsional ya teman-teman ya Jadi secara fungsional Otak itu dibagi jadi beberapa lobus teman-teman ya Pertama lobus frontal Disinilah kita bisa melakukan Gerakan-gerakan motorik teman-teman ya Dan berbicara Berbicara itu ada di perbatasan frontal sama temporal Namanya adalah area broca Lalu berikutnya adalah lobus parietal teman-teman ya Yang ini Lobus parietal ini dia tempatnya di somatosensori Teman-teman ya Lebih ke arah sensory-sensori semua Lalu di occipital Occipital ini dia tempatnya penglihatan visual area Teman-teman ya Lalu temporal loop Temporal loop ini pusat pendengaran Teman-teman ya auditory Jadi khusus auditory dia punya satu-satu lobus sendiri Untuk penglihatan dia punya satu lobus sendiri ya Nah di bagian temporal loop ini ada namanya pusat Wernicca atau pusat sensory dari auditorinya Jadi kalau orang ngomong kita bisa ngerti Itu adalah area Wernicca Itu area yang dimana? Di sini ya Kenapa fungsional ini penting teman-teman ya Karena nanti kalau ada gangguan di salah satu lobus ini Di salah satu area-area spesial ini teman-teman ya Di broca atau di Wernicca Kita bisa tahu gejala klinisnya Jadi dari gejala klinisnya Oh ini orang kena di bagian ini Oh ini orang kena di bagian ini Seperti itu ya Jadi kita bisa tahu Dengan mengetahui pembagian secara fungsionalnya Teman-teman ya Seperti itu Oke berikutnya CSF Jadi di dalam otak kita tuh gak cuma otak doang Ada cairannya juga Seperti itu Nah disana cairannya punya ruangan sendiri Teman-teman ya Oke Kita pertama harus tahu Ada berapa sih ruang yang mengandung CSF Di otak Seperti di kepala Seperti itu ya Ada empat ruang teman-teman ya Pertama lateral ventricle yang kiri-kanan Berarti dua ya Lateral ventricle kiri-kanan Berikutnya ventricle ketiga Yaitu yang ini Lalu fort ventricle yang paling bawah ya Seperti itu Nah di antara penghubung-penghubung ventricle ini Dia ada foramen-foramen teman-teman ya Ada dia ada foramen-foramen Yang menjadi jalannya si cairan-cairan itu untuk Bersirkulasi Dari lateral Dari lateral ini ke ventricle ketiga Yang ini ke sini Itu dia ada namanya foramen monroe ya Jadi kalau UKMPD nanya Nanya anatomi Biasanya dia nanya Penghubung dari ventricle lateral sama Tert ventricle itu apa? Itu foramen monroe ya Berikutnya dari tert ventricle ke fort ventricle Itu ada namanya aquaductus sylvie ya Lalu dari fort ventricle ke subarachnoid space ya Lanjut ke apa itu namanya? Ke tulang belakang Itu dia disebutnya foramen lusca dan foramen magendi ya Jadi kalau nanya anatomi jangan sampai salah lagi ya Yang monroe itu dari lateral ketiga Lalu kalau aquaductus sylvie dia dari tiga ke empat ya Kalau lusca sama magendi dia dari keempat ke subarachnoid space Berikutnya perdarahan teman-teman ya Perdarahan di sisa-sisa pusat atau aliran darahnya Itu dibagi lagi kita Antara-antara sama posteriornya ya Nah nanti sistem arteri ini akan membentuk namanya sirkulus wilisi Sirkulus wilisi itu seperti ini Nah nanti dia akan membentuk sirkulus wilisi teman-teman ya Nah sirkulus wilisi ini penting kenapa? Karena kita bisa tahu nanti sumbatannya ada di daerah mana Seperti itu ya Karena kan tadi perlobus-lobus itu kan beda-beda teman-teman ya fungsinya Jadi kalau misalnya fungsinya oh ini turun Fungsi berbicara turun Nah berarti ada di robust frontal Nah robust frontal ini apa yang memperdarahi? Berarti arteri frontalis Oke jadi yang penting kita tahu itu Tahu ada namanya sirkulus wilisi aja ya Kembagiannya kalau anterior Dia sumbernya dari arteri kartus interna biasanya teman-teman ya Cabangnya arteri cerebri anterior Arteri cerebri media Kalau yang di posterior Dia percabangannya dari mana? Dari arteri vertebro basilar ya Cabangnya adalah arteri cerebri posterior Arteri cerebri superior Dan arteri cerebri inferior anterior Dan arteri cerebri inferior posterior Dan arteri pontine ya Yang penting kita tahu saja Kalau bagian depan itu di perdaraian kartus interna Kalau yang posterior di vertebro basilar ya Oke sampai sini ada yang ditanyakan anatomi dasar Gak ada ya Ini masih belum masuk penyakit Kita masih overview sedikit aja Jangan lupa ya Karena kadang ditanya juga nih anatomi sama fisiologi Sistem saraf Oke berikutnya kita masuk ke tahap selnya Ke sel-sel Jadi sistem saraf pusat Selnya itu gak cuma sel neuron Dia gak cuma sel neuron Dia ada namanya sel neuroglia Yang neuroglia ini penunjang dari neuronnya Seperti itu Contohnya apa? Contohnya sel swan Seperti itu ya Sel swan yang ngasih makan si neuron ini Seperti itu Itu salah satu contoh saja ya Nah 90% itu neuroglia 90% itu neuroglia Jadi neuron ini sangat penting ya Dia cuma 10% sedikit Dan cuma neuron yang mengantarkan impuls Teman-teman ya Jadi yang nganterin impuls itu cuma neuron Seperti itu Jadi kalau neurogliannya hilang dikit-dikit itu gak apa-apa ya Tapi kalau neuronnya hilang atau rusak Nah itu yang berjadi masalah Apa saja sel-sel neuroglia itu Pertama ada astrosit Astrosit ini dia penopang neuron Dan dia yang membentuk sawar darah otak Jadi yang membentuk sawar darah otak Atau blood brain barrier itu adalah astrosit Di sini ada jadi pertukaran metabolik Lalu sel ependimal Dia melapisi bagian dalam rongga otak dan korda spinalis Ini adalah sel punca dari neuron Lalu ada sel mikroglia Ini mempertahankan fagocyt Pertahanan fagocyt Jadi dia memberikan pertahanan kalau infeksi-infeksi Seperti itu dia fungsi sebagai fagocytosis Lalu ada oligodendosid Dia memproduksi mielin pada sisal sarapusat Dan sel swan Dia juga memproduksi mielin sisal sarapusat Ini macam-macam jenis sel-sel neurogianya Berikutnya reseptor-reseptor saraf pada kulit Saraf sensorik Jadi saraf kan gak cuma motorik Ada saraf sensorik juga Ini reseptor-reseptor saraf pada kulit Pertama nyeri dan suhu Suhu ini masih suhu yang belum selalu spesifik Tapi suhu yang masih Supervisial-supervisial saja Itu adalah free nerve ending Jadi ujung saraf bebas Inilah merasakan nyeri Inilah kenapa Rasa sakit kita di Suntik IM Suntik IM sama di Suntik di Ujung cek glukosa itu Atau suntik yang cek mantoks Itu lebih sakit cek mantok sama Sama tusuk di jari ini Daripada nusuk IM ya Kenapa? Karena banyak free nerve ending di kulit Seperti itu Jadi kalau kita bayangin aja Kita masukin ujung jarum Intradermal ya Di intradermal itu banyak sekali free nerve ending Itu rasa sakitnya luar biasa Berikutnya Misner corpus call Ini dia raba dan tekanan ringan Lokasinya dimana Di kulit tak berambut Di telapak tangan Telapak kaki Itulah kenapa kita lebih ngerasa Enak ngerapak pakai telapak tangan Sama telapak kaki Berikutnya Merkle disc Merkle disc ini dia Raba juga dan tekanan ringan Cuma dia biasanya pada Kulit-kulit yang Di luar tadi yang tak berambut Dan dia kurang pekar Lalu ada Peritricial atau root herplexus Ini rasakan taktil pada rambut Jadi kalau misalnya Rambut kita Kalau kita kaku Apa itu namanya rambut kita Yang berdiri Kalau kita takut gitu Nah ya Bulu kuduk kita berdiri Kita kan terasa Seperti itu ya Kok ada Kayak Kulit aku kenceng Seperti itu ya Nah itu rambutnya berdiri Nah itu rasakan taktil Yang merasakan adalah Peritricial Berikutnya pacinian Pacinian ini tekanan dalam Tekanan dalam Dan vibrasi Jadi kalau misalnya Kita tekan Kamu tekan Kulit kamu dalam Dalam gini Kamu kayak terasa Ditekan Atau kamu tembakan Vibrator Seperti itu ya Atau HP kamu bergetar Seperti itu Kita terasa Bergetar Berikutnya krause Krause ini lebih Spesifik Karena dingin Berikutnya rufini Rufini lebih spesifik Karena panas Berikutnya Reseptor organ Yang bagian Tak ada bagian dalam Jadi Reseptor itu Bukan hanya di kulit Dia ada juga di organ Seperti itu Pertama Ada muscle spindle Itu Dia lebih sensitif Tadak regangan Seperti itu ya Lalu ada Golgi tendon organ Itu juga regangan juga Maksudnya regangan Tidak tekanan itu Seperti apa Misalnya Usus Usus itu Kalau misalnya Ditekan Ditekan Gini Ditekan itu Dia tidak merasa nyeri Nah dia merasa nyeri Kapan? Saat dia teragang Jadi kalau usus teragang Dia akan merasa nyeri Itulah regangan Maksudnya Golgi masoni corpus call Itu untuk tekanan Dan laminated fetter face Ini untuk yang tekanan juga Seperti itu Jadi kalau organ dalam Dia responnya Hanya pada regangan Atau tekanan Seperti itu ya Jadi contoh yang regangan Apalagi Contohnya Meningen Jadi di otak itu Yang paling sensitif Nyeri itu adalah Meningen Sedangkan si otaknya sendiri Si cerebris sendiri Dia tidak ada Reseptor nyeri Nah berikutnya Jaras motorik Teman-teman Jadi jaras motorik Atau Impuls motorik Jadi misalkan Kita dari diam gini Terus saya mau Mengangkat tangan Seperti ini ya Itu ada namanya Jaras motorik Jadi dari Impuls dari otak Sampai ke Otot-otot tangan Seperti itu ya Dari mana saja jarasnya Yang pertama dari Kortex Teman-teman ya Dari kortex Lalu ke kapsula interna Berikutnya akan turun Terus teman-teman ya Ke Medula spinalis Seperti itu Nah dari medula spinalis ini Nanti dia akan ke Inti-inti ini teman-teman ya Ke inti-inti saraf ini Nah di inti-inti saraf ini Baru nanti akan keluar Saraf tepinya ya Seperti itu Nah Apa sih fungsi kita mengetahui Lokasi jaras ini Jadi dari ujung kortex Teman-teman Dari ujung kortex ini Sampai ke nukleus Sampai ke nukleus Sarafnya teman-teman ya Sampai ke nukleus nerve Di medula spinalis Itu Itu adalah Upper motor neuron Lalu dari nukleus Dari nukleus Dari nukleus pulposus ini Berikutnya ke arah Ke arah distal Teman-teman ya Ke arah distal Itu dia masuk ke Lower motor neuron ya Nah kita bedakan upper motor neuron Dan lower motor neuron Karena Saat pemeriksaan nanti Itu hasilnya berbeda Di setiap penyakitnya ya Jadi penyakitnya Ini kena yang upper motor Atau kena yang lower motor Itu beda Seperti itu Kalau dia kena upper motor Dia refleks fisiologisnya Jadi contohnya kayak Refleks bicep Seperti itu Refleks kendenbicep ini Seperti itu Atau Kalau kamu tekan-tekan Eh kamu pukul-pukul Pakai Palu Palu refleks Dia Kalau dia si upper motor neuron Dia hiper refleks Seperti itu ya Oh hiper refleks dari mana Kita bandingkan kiri-kanan Mana yang paling Hiper refleks Ya seperti itu Kalau dia Upper motor neuron Dia hiper refleks Terus patologisnya Patologisnya Dia positif ya Contohnya kayak Babinski Seperti itu Terus tonusnya Tonusnya kamu ngecek Hipertoni Biasanya rigid Seperti itu Terus patologisnya Tapi eutrophi Temen-temen ya Berikutnya Fasikulasinya Negatif Seperti itu Tonusnya Positif ya Kalau lower motor neuron Itu kebalikannya Dia kalau kamu Pakai palu refleks Itu dia malah tambah Gak ada refleks sama sekali Berarti kenanya lower motor neuron Terus lefek patologisnya Negatif Tonusnya hipotoni Terus atrofi Terus Fasikulasinya positif Dan tonusnya negatif Seperti itu Inilah kenapa Kita perlu mengetahui Oh ini kena upper motor Ini kena lower motor Seperti itu Seenggaknya kita bisa Mempersempit DD Seperti itu temen-temen ya Untuk upper motor Sama lower motor Ada yang ingin tanyakan? Kalau gak ada Kalau gak ada Kita masuk ke sensoriknya Sekarang ya Nah sensorik ini Dermatum yang perlu Kamu perhatikan ya Dok Gimana cara Dermatumnya terlalu Terlalu banyak ya Sebenarnya gak usah Kamu hafal temen-temen ya Tapi ada beberapa titik Yang harus kamu tahu Yaitu adalah T4 T4 nya ada titik Papila mamai ya Jadi di puting Temen-temen ya Pas di puting itu T4 Terus di umbilikus Umbilikus itu T10 Jadi kalau misalnya Ada kelainan di bawah Umbilikus Pasti kelainan T10 ke bawah Seperti itu ya Tapi kalau kelainannya Antara puting sama umbilikus Berarti antara T4 Sampai T10 Seperti itu ya Dua titik ini wajib kamu hafal Semua ridur ya Karena dua titik ini Sangat penting Oke Ada yang ingin tanyakan Sampai sini tentang Anatomi dasar Ada Oke kalau gak ada Kita masuk ke neuroinfeksi Temen-temen ya Oke neuroinfeksi ini Masih banyak sekali Di negara kita Pertama Apses otak Temen-temen ya Oke namanya sesuai juga Sesuai namanya nih Apses otak ya Berarti ada abses di otak Seperti itu ya Ada nanah di otak Itu pasti infeksi Temen-temen ya Kalau gak infeksi Gak mungkin bentuk abses ya Itu pasti infeksi Nah biasanya Si absesnya ini Si nanahnya ini Dia dikeliling Kapsul berfaskular ya Dia dikeliling kapsul Itulah kenapa Karena dia dikeliling kapsul Jadi kalau kamu Ngeliat dari CT scan Ngeliat dari MRI Dia pasti bulat Seperti itu ya Kalau dia tidak berkapsul Itu namakan Serebritis Berarti infeksinya menyebar Seperti itu Dodok apa bedanya Serebritis sama Encefalitis Karena ya Encefalitis Itu dia Kenanya dua-dua hemisfer Temen-temen ya Kiri dan kanan Dia kena Tapi kalau serebritis Dia cuma kena satu hemisfer ya Jadi jangan sampai salah terminologi lagi Seperti itu Dodok kalau encefalopati apa berarti Nah encefalopati itu adalah Kelainan dari otak Tapi penyebabnya bukan Infeksi Penyebabnya adalah metabolik Contohnya seperti apa Encefalopati hepatikum Seperti itu ya Encefalopati uremikum Berarti metabolik-metabolik Yang menyebabkan encefalopatinya Jadi secara metabolik dia penyebabnya Kalau encefalitis Serebritis Dia penyebabnya adalah infeksi Dia infeksinya dari mana Seperti itu ya Paling sering teman-teman Paling sering dari infeksi penyebaran Seperti itu Biasanya orangnya kena OMSK OMSK yang kronis Yang punya Yang punya kolistiatum Yang infeksinya luas Itu dia bisa dengan mudahnya Menyebar ke otak Karena batas dari ruang telinga Tengah itu sampai ke otak Ke otak itu cuma dibisahkan Oleh satu tulang aja Jadi dia batasnya dekat Berikutnya trauma kepala Atau post tindakan berdasar raf Jadi karena trauma ya Ada port di entry Seperti itu ya Ada port di entry Berikutnya penyebaran secara Hematogen ya Contohnya seperti apa TB paru ya TB paru nanti dia menjadi Kemeningitis TB Itu secara hematogen ya Nah sekarang stadiumnya Jadi ada namanya Early Stability Stage Itu dia satu jam di hari Ini adalah proses awal inflamasi ya Karena masih awal-awal Dia yang Yang khas apa Yang khas cuma ada edema Sekitar ada infeksi saja Teman-teman ya Karena dia ada edema Cuma ada nyeri kepala saja ya Nah koknya di kepala kan Otak tadi gak punya sistem saraf Untuk yang merasakan nyeri Iya dia edema Dia meregangkan si Meningen Seperti itunya Itulah yang bikin dia nyeri kepala Berikutnya Lead Cerebitis Stage Itu 4-9 hari kemudian Itu dia mulai Perbentukan PUS Teman-teman ya Lalu berikutnya Early Capsulated Stage Dia akan muncul ring Ya Jadi sekitar ada infeksi Kalau kamu CT scan Dia akan muncul ring Jadi makanya Dia bentuknya bullet Seperti itu Berikutnya Lead Capsulated Stage Teman-teman ya Dia sudah ada nekrosis Di tengah-tengahnya ya Jadi sudah gak bisa Diapapain lagi Seperti itu Dan edema nya sudah mulai menurun Tapi dia sudah ada nekrosis Nama sistem saraf Ya kalau sudah nekrosis Dia sudah hilang ya Seperti itu Nah ini ya Panifestasi kini Demam pasti ya Karena dia infeksi Dan tanda-tanda Kenaikan TIK ya Karena Kenapa dia TIK Karena dia Ada Sol ya Space Occupying Lation ya Berarti ada Efek desak ruang Space Occupying Lation ya Gitu namanya Dan Deficient neurologisnya Sesuai lokasi abses Jadi kalau dia Lokasi absesnya Di serebri yang Sinistra Berarti dia nanti Kelainannya ada di Dextra ya Seperti itu Dan lesinya bersifat Apermotor neuron Teman-teman ya Karena dia Kenanya di otak Oke nah Dari neuroimagingnya Ini ada Dari MRI Kita bisa mengidentifikasi Tahap-tahapnya Seperti itu Cuma Kalau dari CT Scan Ini tetap bisa ngeliat Tapi dia gak bisa Mengeliat Tahap-tahapnya Tahap berapa ya Seperti itu Nah ini teman-teman ya Kapsulnya tadi Yang warna putih-putih Ini ada kapsulnya Jadi pilih MRI atau CT Scan Kalau di rumah sakit Rumah sakit Paling banyak Pakainya CT Scan Kenapa? Karena CT Scan itu cepat Teman-teman ya CT Scan cepat Dalam waktu 5 menit aja Sudah keluar hasilnya ya Di komputer Kalau MRI MRI ini sekali paksu Pasannya harus diem Selama 30 menit Di situ Teman-teman ya Jadi kelamaan ya Sedangkan dari CT Scan aja Udah kita bisa ngeliat Lesinya Seperti itu Jadi MRI tujuannya Hanya untuk edukasi saja Tapi kalau untuk penegakan Diagnostik Cukup sampai CT Scan saja Ada yang ingin tanyakan Apses Tertalasanannya apa? Tertalasanannya Harus sesuai Penyebabnya Teman-teman ya Kalau dia bakteri Kalau ini bakteri Pasti harus antibiotik Seperti itu Antibiotiknya IV Ya Apses otak dapat menjadi Opportunistic Setelah Tadi kelupaan saya masukin Sorry Jadi selain penyebaran Serhematogen ke otak Dia ada poin D Teman-teman ya Yaitu Immunokompromise Kenapa Immunokompromise Juga dicundigai Pada apses otak ya Tandikan di otak Ada blood plane barrier Teman-teman ya Di sana dia ada Blood plane barrier Lalu ada Sel-selvagosidnya ya Jadi sangat susah sekali Untuk bakteri itu Untuk masuk ke otak Itu sangat susah sekali Sejauhkan kan bakteri Obat-obatan aja Susah buat masuk ke otak ya Nah Kalau dia sudah ada apses otak Kita bisa Patut curigai Ini orang Immunokompromise ya Jangan-jangan Ini orang Terinfeksi HIV Ada yang ingin tanyakan lagi Ini ada Jadi kalau ada Ketemu Infeksi abses otak Toxoplasmolosis cerebris Pokoknya ada ketemu Cerebritis Kamu boleh ya Ngecek HIV-nya Oke Berikutnya Kalau ditanyakan Kita masuk ke Meningitis sama Encephalitis ya Meningitis berarti Peradangan pada Meningen Encephalitis berarti Peradangan pada Encephalon Atau kedua Cerebrinya ya Seperti itu Nah Genjala klinisnya apa Namanya infeksi ya Pasti dua-duanya demam Nah yang membedakan ini Teman-temannya Kan di sistem Saraf Pusatnya di otak Dia gak ada rasa nyeri Rasa nyeri Tidak ada di Meningen Jadi Yang meningitis Dia akan lebih Dominan nyeri kepala Seperti itu ya Dan GRM-nya positif GRM-nya positif Kalau dia sudah parah Baru penurunan Kesadaran ya Baru penurunan Kesadaran Kalau dia masih Awal-awal Dia paling hanya Ngerasa nyeri saja ya Nyeri Terus demam-demam Seperti itu Tapi kalau dia sudah parah Dia ada penurunan Kesadaran Seperti itu ya Jadi bukan berarti Ini gak ada penurunan Kesadaran ya Enggak ya Tetap ada penurunan Kesadaran Berikutnya Kalau encephalitis Encephalitis ini Dia bisa berpotensi Jadi kejang Kenapa? Karena dia bisa mengganggu Sistem kelistrikannya ya Dan dia dominan Penurunan kesadaran Satu lagi Ada penurunan motoriknya Jadi kalau kamu Cek motoriknya Itu pasti ada Penurunan juga Dok Terus gimana Kalau misalnya Ada pasien meningitis Tapi dia juga Penurunan motorik Seperti itu ya Nah itu berarti Jangan-jangan dia kenanya Meningo encephalitis Teman-teman Infeksinya menyebar Udah gitu aja ya Jadi kamu boleh Diagnosanya meningitis sendiri Boleh diagnosanya Encephalitis sendiri Boleh diagnosanya Meningo encephalitis Tergantung klinisnya Yang ada yang mana Kalau kamu gak bisa Membedakan Oh klinisnya mirip-mirip Ini dok ini juga masuk Ini juga masuk Berarti meningo encephalitis Waktu itu aja Nah Goal standartnya apa? Goal standartnya Dari pemeriksaan LCS ini Teman-teman Dari pemeriksaan LCS Kita bisa tahu Oh ini ada infeksi Di sistem sarapota Kenapa kita bisa tahu Dari LCS Karena LCS itu steril Teman-teman ya Normalnya LCS itu steril Kalau dia Meningitis viral Teman-teman ya Meningitis viral Warnanya jernih Teman-teman ya Cryptococcus Dia juga jernih Cryptococcus ini jamur ya Kalau dia bakteri Bakteri dia keruh Teman-teman ya Nah cuma satu yang khas Warna kuning ya Kalau dia warnanya kuning Atau santokrum Itu punya tibi ya Jadi kalau ada soal Ketemu pemiksaan LCS Warnanya santokrum Udah itu pasti ke arah tibi Teman-teman ya Karena cuma satu yang Warna kuning Santokrum Oke berikutnya Oke tesnone Tesnone ini Yang positif kuat Punyanya meningitis tibi Sama bakteri ya Seperti itu Jadi nonependi Nonependi ini Punyanya Bakteri lah Pokoknya Segrup-grupnya Bakteri Seperti itu Lalu Difconnya Kalau viral Dia limfositnya Yang meningkat ya Tapi kalau bakteri Dia netrofilnya Polimorfonuklernya Yang sel-sel darah putih Yang isinya Tiga nukleus Itu Kalau misalnya Tibi Dia awal-awal Meningkatnya PMM Tapi nanti Ujung-ujungnya Dia limfositnya Juga meningkat ya Seperti itu Berikutnya Protein Protein Kalau yang viral Dia normal Kalau yang cryptococcus Dia meningkatnya sedikit Tapi kalau protein Dia meningkatnya banyak ya Nah kalau glukosa Kalau viral Dia normal ya Kan virus Gak butuh glukosa Menurutnya Virus kan bukan Sat hidup ya Dia antara sat hidup Sat hidup Sat hidup Sat hidup Nah yang Bakteri Teman-teman Bakteri Jamur Karena dia ini Sat hidup Teman-teman Karena dia ini Makhluk hidup Dia membutuhkan glukosa Untuk makan Seperti itu Dia makan glukosa Di LCS Makanya LCS Nurun Seperti itu Oke Terus kita kultur ya Jangan lupa Ada yang ingin tanyakan Analisa LCS Jadi mau dia Meningitis Mau dia encefalitis Harus di cek LCS Teman-teman ya Kalau gak ada Kita masuk ke Tata laksananya Kalau dia neonatus Kurang dari Satu Minggu Satu-satu bulan Teman-teman ya Neatus kurang dari Satu bulan Kita pakainya Ampigenta Ya itu yang paling Banyak di pasaran ya Dan yang paling Dikover terlebih dahulu Oleh BPCS Ampigenta Berikutnya Kalau dia Invent Dia juga bisa pakai Ampicilin Sama Genta Juga boleh ya Biasanya Kalau di center-center Kalau di center saya Di dulu waktu saya Koas di Sumatera Selatan Kita pakainya Ampigenta Ampigenta semua ya Untuk anak-anak Jangan lupa Kalau neonatus Ada meningitis Juga curiga sepsis Teman-teman ya Karena dari mana lagi Bakterinya masuk Kalau bukan dari darah ya Berikutnya Children Kalau misalnya dia Usianya lebih dari 3 bulan Kita boleh masukkan Dexamethason ya Dan jangan lupa Antibiotik ya Antibiotiknya memang Yang bagus itu Sefortaxin Centriaxin Sama Vancomysin Tapi Ya tetap Ampigenta dulu Teman-teman ya Karena apa Takutnya resisten Kalau pakai ini ya Jadi ibarannya Kayak ini tuh Kayak Kalau teman-teman Main Mobile Legends Atau main Dota Teman-teman ya Kayak Nge-ulti Nge-ulti Bukan ke hero musuh Seperti itu ya Jadi buat apa Kamu pakai Senjata hebat-hebat Kalau misalnya Pakai senjata Yang awal-awal Kamu Bisa ngebunuh Bakterinya Seperti itu ya Jadi Kalau ada kenyataannya Di lapangan Tetap pakai Ampigenta terlebih dahulu ya Sambil nanti Keluar kulturnya Nah nanti Kalau kulturnya keluar Oh ini sensitif Sensitif Antibiotik ini Ini resisten Antibiotik ini Baru kita bisa menentukan Oh ini cocoknya Sefortaxim Oh ini cocoknya Seperti itu Tapi awal-awal Tetap Ampigenta ya Oke Kalau dia dewasa Dikasih deksa juga ya Dan juga Antibiotiknya Sesuai dari Ini ya Sesuai dari Hasil kulturnya ya Tapi kalau awal-awal Kita boleh ngasih Ampigenta terlebih dahulu Kalau dia tibi Baru kasihnya OAT ya Oke Kenapa ini Dikasih deksa ya Kenapa Yang children Yang lebih dari 3 bulan Sama adult Dikasih deksa Dikasih deksa metasone ya Oke Karena Kalau sudah usia segini Teman-teman ya Ini rentan Terjadi pelengketan Teman-teman Pelengketan dari Si meningannya Ke cerebrinya ya Dia rentan Terjadi pelengketan Dan juga Dikasih deksa metasone Ini juga bisa Selain menjaga pelengketan Dia juga bisa Menurunkan Reaksi inflamasinya Ya Seperti itu Jadi kalau Anak-anak Kepada bayi Jarang saya temunya Dikasih Dikasih deksa metasone Biasanya cukup Ampigenta saja ya Oke ada yang ingin tanyakan Untuk telaksananya Jadi untuk telaksana awalnya Tetap sesuai Antibiotik Yang ada Di rumah sakit kalian Teman-teman ya Yang secara Empiris Nanti hasil keluarga kulturnya Baru kita pakai Antibiotik yang spesifik Ya ada yang ingin tanyakan Sampai sini Gak ada Ya Kalau meningitis TB Kita kasihnya Dua RHZS Teman-teman ya Tambah Sertomisin juga ya Kalau dia virus Kita kasihnya Asiklovir ya Kalau meningitis Amphotericin ya Dan ingat Karena ini jamur Teman-teman ya Biasanya ini Jangan-jangan orangnya Oda ya Jangan-jangan orangnya Oda Atau imunokomromis lah Ya karena pada prinsipnya Jamur itu susah sekali Tumbuh di dalam Tubuh manusia Teman-teman ya Tempat yang Paling gampang Ditumbuhin jamur Itu cuma kulit Teman-teman Jadi kalau misalnya Dia tumbuhnya Ada di tenggorokan Ada di Farin Nasofarin Apanya dalam tubuh manusia Teman-teman ya Dia kalau dalam tubuh manusia Jangan-jangan nih orang Ada imunokompromis Tadi kalau dia masih Di superficial Masih di kulit Masih di kornea Seperti itu Apanya masih Masih di bagian Yang kontak langsung Dengan dunia luar Itu masih wajar Karena infeksi jamur ya Tapi kalau dia infeksi jamurnya Sudah sampai ke dalam Itu teman-teman curiga Dia imunokompromis ya Selalu cek Anti-HIV-nya Oke lain Simptom matinya Kasih deksa ya Ada yang ingin tanyakan Sampai sini Ini Ini Boleh di screenshot Teman-teman ya Ini Rangkumannya Kejelakasnya ya Ada yang ingin tanyakan Meningitis Encephalitis Gak ada Kalau gak ada Kita masuk ke Eh sorry Ke poliomielitis Teman-teman ya Oke Jadi sebelum masuk ke polio Ingin saya tekanan sekali lagi Teman-teman ya Polio di Indonesia Sudah gak ada Sampai saat ini Sampai saat ini Klaimnya sudah gak ada Tapi polio belum musnah Teman-teman ya Polio belum Eradikasi total ya Polio masih ada Di negara-negara Di Afrika Teman-teman Itulah kenapa Meskipun di Indonesia Gak ada polio Tetap dikasih Vaksinasi polio Teman-teman ya Seperti itu Jadi kalau kamu ketemu Kasus polio Di puskesmas Di Di apa tuh Di klinik primer Langsung tempat kamu tuh Jadi heboh di Indonesia ya Karena apa Karena polio gak ada lagi Di Indonesia ya Jadi kamu hati-hati Mau mengdiagnosisinya Pastikan bahwa ini Bener-bener polio Baru kamu boleh ngeklaim Ini polio ya Seperti itu Nah ini kita bahas Gejala kliniknya saja ya Pertama Gejala kliniknya tuh Sakit perut Diari Untah Malaysia ya Karena dia Porti entrynya dari Mulut ya Dari saluran Mukosa Dia porti entrynya Dari mukosa Itulah kenapa Vaksinnya Dikasihnya tetes Teman-teman ya Satu lagi Dikasihnya yang suntik ya Oke Gejala khasnya adalah Biasanya orang Anak-anaknya Lewat imunisasi Tidak lengkap ya Pasti Berikutnya penurannya Secara fekal oral ya Jadi itu porti entrynya Adalah dari mukosa Terus demam Mual muntah diare Habis kena demam Mual muntah diare Tiba-tiba dia Lumpuh Seperti itu ya Jadi Bedakan lumpuh Lumpuh dengan Gak kuat buat gerak Teman-teman ya Orang Kamu demam aja Kamu buat gerak Sudah lemes teman-teman ya Bedakan dengan Lumpuh dari polio Kalau lumpuh dari polio Dia refleksnya LMN teman-teman ya Dia lower motor neuron Seperti itu Jadi kamu cek Kalau dia bener-bener Kalau dia lumpuh Ya pasti lower motor neuronnya Terganggu teman-teman Jadi Semuanya Kamu cek Refleks fisiologisnya Refleks fisiologisnya Gak ada Seperti itu ya Kesototototnya atrofi Itu baru namanya Polio Tapi kalau dia cuma Lemes aja Karena dia sakit Ya itu bukan polio Teman-teman ya Itu dia Karena low intake aja ya Karena kurang makan Karena energinya kurang Tata laksananya gimana Gak ada obatnya Teman-teman ya Mau gak mau harus Simptomatis aja ya Kadang kalau teman-teman Baca berita jaman dulu Yang pakai paru-paru besi Itu teman-teman ya Yang pakai cember Tekanan Tekanan Yang bisa tekanannya berubah-berubah Itu dia Sudah sampai ke yang parah ya Jadi Suportif saja Kalau misalnya sudah parah Mau gak mau Ventilator Teman-teman ya Oke Oh iya Masalah vaksinnya Teman-teman ya Jadi ada yang nama OPV Sama IPV Teman-teman ya Kalau Indonesia Minimal wajib dapet IPV Sekali teman-teman ya Tapi kalau dapet IPV Semua ya gak apa-apa Seperti itu ya Kenapa Ada OPV Sama ada IPV Dikasih dari pemerintah Karena ada satu Tipe teman-teman ya Yang sub varian Atau sub tipe 2 Nah sub tipe 2 ini Dia ada cuma di IPV ya Jadi virus polio itu banyak Sub tipe 1, 2, 3, 4 Yang sub tipe 2 ini Dia cuma ada di IPV ya Itulah kenapa Di Indonesia diwajibkan Minimal 1 kali dosis IPV ya Seperti itu Itu minimal ya teman-teman ya Kalau lebih dari itu boleh ya Ada yang tanyakan polio? Gak ada Berikutnya Berikutnya Terima kasih.